Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Maribatani Kali ini saya akan memperhatikan bagaimana Cara penyambungan Pucuk dan sambung sisip dari durian ini Teman-teman Baik, seperti ini kelihatan duriannya Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe Like dan komen dan jangan lupa untuk Klik tombol merah di bagian bawahnya teman-teman Agar channel ini terus dimotivasi Membuat video-video yang bermanfaat Baik, seperti ini kelihatan Duriannya teman-teman, ini sudah Satu bulan masa tanam, ini kelihatannya Sudah sangat subur Selanjutnya, kita gunakan Media plastik ini teman-teman Plastik gula yang sudah saya potong Simple saja dan mudah Plastik gula, seperti ini yang sudah saya potong Karena ini sangat lentur Untuk mempermudah Dan gunakan Pisau ini teman-teman Ini gate and trustnya Sudah saya pilih dari durian musangking Ini musangking Sunggulan dan sudah memiliki Mata-mata seperti ini teman-teman Mata tunasnya Dan memiliki Batang yang sudah kuat teman-teman Jangan yang baru muncul Ini sudah kuat dan kokoh Dan daunnya pun sudah sangat kuat teman-teman Bukan daun pucuk Ini kelihatannya Ini sangat bagus Perkembangannya Lalu Kita mulai saja teman-teman Pertama Kita persiapkan Interestnya teman-teman Kita persiapkan Interestnya seperti ini Kita potong bagian daunnya Bagian bawahnya Kita potong sampai ke pangkal bawah Jangan sampai Kena bagian Mata tunasnya teman-teman Hati-hati Gunakan pisau yang tajam Seperti ini Kasihkan Sebaiknya untuk Mem Memperlancar kelangsungannya Teman-teman Pisaunya dibersihkan dahulu teman-teman Dan selanjutnya kita Buatkan saja Sayat-sayat ya teman-teman Untuk Menghasilkan Bagian Intinya sangat Bersih ya teman-teman Dan juga Miring ya teman-teman Maaf agak silau ya teman-teman Miring sampai Kelihatan bagian intinya Yang berwarna hijau Timbal balik ya teman-teman Misalkan timbal balik Ini Setelah setiap ini Timbal balik sudah kedapatan Atau melihat bagian intinya Lalu kita bersihkan Ini teman-teman Ini teman-teman Karena Hari siang Agak silau Kelihatan teman-teman Hijau-hijau Bagian tengahnya Lalu Lalu Selanjutnya kita Sayat bagian Anakan Dari durian ini Kita sayat Saja teman-teman Kita sayat Usahakan Jangan terampau Pendek Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran Silahkan ditulis di kolom komentar Saya menerima saran-saran Lalu kita Sayat di bagian tengahnya Bagian intinya juga Agar Pertumbuhannya 100% Berhasil Di bagian inti tengahnya Lalu kita sayatkan saja Kita masukkan saja Usahakan Mengenai bagian inti-intinya Bertemu bagian inti dengan intinya Lalu kita Ikat Menggunakan plastik ini Keletan lentur Kita ikat Dengan kuat Hati-hati Dalam proses Pengikatannya Simpel saja Teman-teman Dan nanti Kita tunggu Selama satu bulan Kita lihatkan Perkembangannya Teman-teman Baik Bagi teman-teman yang belum Support channel ini Dengan cara subscribe Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Dan jangan lupa untuk Klik tombol merah Di bagian bawahnya Teman-teman Agar channel ini Terus ter motivasi Buat video-video yang manfaat Dan jangan lupa untuk Share juga video-video Dari channel ini Baik Seperti ini kelihatannya Lalu kita tutup Menggunakan plastik Teman-teman Ini plastiknya Ini kesalahan Banyak orang Teman-teman Plastiknya Banyak orang Yang tidak melubang Ini Ini Kesalahannya Akan dapat Tidak berhasil Prosesnya Teman-teman Karena Prosesnya tertutup Atau Nanti Uap panasnya Menumpuk di sana Dan juga Embun di dalamnya Menetes kepada Bagian sayatan tadi Dan Mendapatkan Bakteri di sana Dan tidak dapat Tumbuh dan berkembang Teman-teman Tujuannya Dari perlubangan itu Oksigennya Berkembang Juga Panas di dalam Tidak mengendap Di dalamnya Teman-teman Itu Tips bagi teman-teman Dan bagi Banyak orang Juga tidak Dilubangi Itu Kesalahan fatal Ya Seperti ini kelihatannya Ini Sambung Pucuk ya teman-teman Atau Sambung batang Lalu kita Lihatkan dari Penyisipan ya teman-teman Bukan dari Pemangkasan Semua batangnya Pokok Intinya Bukan dipotong Teman-teman Tetapi Disayat miring Kita lihatkan Ini tujuannya Nanti Perkembangannya Dapat Dibaguskan Teman-teman Diberi Tambahan dari Entrustnya Ini kita Buatkan Entrustnya Terlebih dahulu Teman-teman Tujuan dari Dari Sambung Sisi ini Iaitu Nanti Bagian batang Batang Intinya Dapat kita Sambung lagi Teman-teman Sambung dengan Durian lainnya Akan mendapatkan Durian yang Bervariasi Ini kelihatannya Lalu kita Buatkan saja Teman-teman Saya Miring Saja Teman-teman Dan bagi Teman-teman Yang ingin Memberikan Saran Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Saya Sangat Menerima Saran-saran Dari Teman-teman Potong Ini Sudah Kilihatan Bagus Teman-teman Selanjutnya Kita Bersihkan Sedikit Dekat Mata Tunas Ini Sudah Bagus Teman-teman Sudah Siap Kita Lakukan Kita Masihkan Sedikit Lagi Bagian Belakang Ini Sudah Teman-teman Lalu Setelah Ini Kita Siapkan Tempat Anakannya Disisipkan Teman-teman Disisip Miring Jangan Sampai Lurus Miring Sampai Ke Bagian Inti Tengah Setelah 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 Ini Lalu Kita Masukkan Saja Sampai Bertemu Bagian Inti Lalu Kita Ikat Makan Plastik Gula Teman-teman Kita Ikat Saja Sampai Kuat Jangan Sampai Lepas Tengah Dengan Kuat Nanti Insya Allah Perkembangannya Sangat Bagus Yang Nanti Menjadi Anakan Durian Yang Unggulan Dan Juga Perkembangan Pembuahnya Juga Cepat Karena Ini Durian Yang Sudah Banyak Kali Berbuah Dan Memiliki Buah Yang Sangat Bagus Sekian Dulu Dari Channel Mari Betani Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Komen Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Merah Di Bagian Bawah Agar Channel Ini Terus Motivasi Buat Video Yang Berfaat Klik Tombol Merah Di Bagian Bawah Dan Saya Lihat Satu Lagi Ini Tadi Ini Keliatannya Sekian Tonton Terus Video Ini 1